Setelah bertahun-tahun selalu melintasi jalan tidak layak, akhirnya warga di dua desa di Kabupaten Merbolinggo mendapatkan jalan desa layak terbuat dari beton cor yang diberikan JSR perusahaan. Diharapkan dengan adanya jalan baru ini perekonomian bisa meningkat. Warga di dua desa, Desa Weringin Anom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Merbolinggo, dan Desa Purut, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Merbolinggo, akhirnya bisa menikmati jalan layak setelah bertahun-tahun selalu melintasi jalan yang rusak. Jalan sepanjang 338 meter ini memiliki lebar 6 meter terbuat dari beton cor dibangun dari Corporate Social Responsibility, perusahaan beti berdikari jaya bersama yang diperuntukkan untuk warga. Dengan diresmikannya jalan beton tersebut diharapkan perekonomian warga di dua desa bisa meningkat apalagi ditambah berdirinya sejumlah perusahaan baru. Dari CSR PT. Berdikari Jaya Bersama II. Tujuannya sendiri apa? Tujuannya ya supaya kelihatan bagus ya, Ruto Ramam. Sama bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar. Ya moga-moga bisa banyak investor yang bisa berinvestasi di sini, meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan ya supaya juga Kabupaten Propolingko khususnya bisa, ekonominya bisa naik. Maksudnya CSR-nya. Ya sementara kita CSR-nya jalan, kebetulan juga kita ada CSR air bersih ya. Kita udah melakukan ada pengeboran air dan kita salurkan ke warga sekitar. Seperti diketahui, dua desa ini jika musim kemarau kontur tanahnya gersang, sehingga sulit untuk bercocok tanam. Dengan mulainya tumbuh perusahaan, secara langsung bisa mengurai pengangguran. PT PCP2 karena memang sudah ada CSR yang masuk, meskipun pabriknya masih belum proses berjalan. Tapi Alhamdulillah dengan niatan PT PCP2 yang sangat baik ini, sehingga dengan pembangunan jalan seperti ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Baik masyarakat desa Purut, desa Peringin Anom, desa Sementi terutama. Jadi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Mudah-mudahan ruas-ruas jalan yang masih belum terkelangun bisa nanti dikerjasamakan dengan investor-investor yang lain, biar bisa ikut bersama-sama, ikut membantu terkait dengan asas jalan ini. Ada di sini awalnya memang makadam, jadi terkait dengan makadam yang ada itu pun juga tidak keras dengan maksimal. Jadi ketika hujan, sangat merugikan warga, sangat membahayakan buka warga karena sering terjadi selip atau kecelakaan dari warga. Kawasan Peringin Anom Pak, kawasan industri-nya sudah ada berapa perusahaan? Kalau di desa Peringin Anom ini selalu sudah ada tujuh perusahaan besar. Diharapkan ke depan semakin banyak perusahaan datang berinvestasi ke kecamatan Tongas dan Lumbang, sehingga perekonomian warga semakin meningkat. Farid Valevi, JTV